Halo, kembali lagi di Youtube channelnya aku, Dewi Oping dan di video kali ini aku bakal nge-check ke kalian gimana caranya bikin thumbnail Youtube sebelumnya buat kalian yang masih dasar atau pemula yang belum tau apa sih thumbnail Youtube itu jadi thumbnail itu adalah sebuah hal yang bakalan dilihat pertama oleh orang yang melakukan pencarian atau penelusuran di saluran Youtube dan thumbnail juga merupakan sebuah penentu apakah penonton mau nge-klik video kita atau tidak jadi semakin kamu membuat thumbnail kamu menarik semakin banyak juga penontonnya oke langsung aja kita ke tutorialnya gimana sih caranya aku bikin thumbnail ya seperti channel Youtube aku yang di Wayai Jalan karena banyak teman-teman juga yang Whatsapp dan chat ke aku gimana sih caranya bikin thumbnail Youtube oke sebelumnya aku bakalan kasih tau ke kalian juga bahwa aku disini bikin thumbnailnya itu bertahap ya teman-teman biar kalian itu cepat paham apabila ada pertanyaan kalian bisa tulis pertanyaan kalian di bawah, di bawah komentar Insya Allah aku bakalan bales satu persatu tapi sebelum aku lanjut ke tutorialnya buat kalian yang belum subscribe channel Youtube-nya Devi Oping kalian subscribe dulu di bawah sini biar aku semakin semangat bikin video-video menarik buat kalian oke tentu saja langsung kita ke pembahasan awal gimana caranya bikin thumbnail di Youtube disini aku pakai aplikasi Pixel Live jadi buat kalian yang belum punya aplikasi Pixel Live kalian bisa download di Play Store dan langsung aja kita ke tutorialnya dari awal ya dari yang aku download di Play Store dan disini aku juga bakalan kasih tau gimana caranya nyambahin teks terus ganti-ganti font dan lain sebagainya yang nampahin di thumbnail oke langsung aja check it out di video tutorialnya jadi buat kalian yang belum punya aplikasi Pixel Live kalian bisa download dulu di Play Store kemudian kalian ketik aja di pencarian Pixel Live L-nya double tulisannya gandeng semua ya teman-teman dan ini dia Pixel Live-nya klik aja install ini karena punya aku udah aku install jadi punya aku tinggal dibuka aja lakukan prosesnya sampai selesai ya nah setelah udah masuk di HP kalian kalian buka aja aplikasi Pixel Live-nya kemudian kalian klik titik 3 di pojok kanan atas kalian klik image size kemudian di panah ini kalian pilih Youtube Thumbnail untuk merubah size-nya kemudian kalian hapus text-nya tempat sampah itu kalian klik dan kalian rubah background-nya menjadi transparan klik transparan seperti ini kemudian kalian tambahkan foto from gallery lanjut pilih foto yang kamu mau atau yang udah disiapkan kalau udah siap ukurannya kalian checklist aja lanjut penambahan text kalian klik aja tombol A di bawah ini kemudian kalian klik tombol plus di sampingnya kalian klik edit kemudian new text-nya kalian hapus tambahkan tulisan yang mau kalian tambah aku mau bikin alas pelangi tulisannya aku ini ya temen-temen geser-geser aja ke tempat yang kalian inginkan nah biar gak polosan jadi aku bakalan rubah ini font-nya jadi kalian geser-geser aja di menu-nya text ini ada tulisan font ini kalian klik dan disini ada banyak pilihan font-nya pilih aja sesuai yang kamu inginkan jadi ini aku buat contoh ini sembarangan aja ya temen-temen nah aku pilih yang ini oke selanjutnya diperbesar diperkecil tinggal tarik-tarik aja untuk size-nya kemudian aku tambahkan struk disini struknya bebas mau warna apa aja ada ini aku tambahkan warna hitam untuk pinggiran hurufnya biar lebih terkesan menonjol gitu ya temen-temen atur aja sesuai keinginan kalian tinggal otak-atik menu di bawahnya itu untuk text-nya dan ini aku mau tambahin bayangan juga biar lebih agak nyala warna biru oke dan disini juga ada menu untuk mempertebal untuk tulisan miring garis bawah seperti itu kalian tinggal pilih-pilih aja tinggal otak-atik sesuai kreasi kalian kalau udah tinggal di checklist kemudian ini aku mau ganti lagi font-nya karena kurang cocok ya temen-temen aku pengennya itu tulisannya itu lebih menonjol dan lebih bisa dibaca sama yang lihat gitu nah setelah aku rubah model font-nya aku pengen rubah ini warnanya si tulisan alas pelangi jadi kalian klik aja color terus kalian pilih aja warna yang kalian mau aku lebih suka warna yang terang biar lebih bisa dibaca kemudian aku mau tambahkan text lagi kita klik aja tanda plus kemudian edit new text kita hapus dulu dan kita tambahkan aku tambahin camping manjah gitu ya oke kemudian kita atur lagi seperti tadi atur font-nya stroke bayangan tepi tepi-tepian terus warnanya juga diatur semua kalian otak-atik aja sesuai selera caranya sama kayak yang tadi ya temen-temen di stroke-nya aku suka gonta-gantik itu cara yang cocok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini untuk atur posisi jika kalian kurang pas posisinya kalian bisa atur disini aja biar gak kurang dan gak lebih kalian pasin lewat sini posisinya dan ini aku juga tambahin teks lagi ya dengan cara copy paste yang tadi untuk font-nya sama cuma aku tulisannya tambahin info terlengkat gitu biar penonton itu tertarik nah udah jadi seperti ini aja untuk menambahkan foto dan teks di thumbnail melalui pixel lamp kalian tinggal save aja kalau udah save-nya disini kalian klik tanah kotak di atas ini klik aja save as image udah selesai tinggal di save to gallery dan sampai disini aja video aku kali ini terima kasih buat kalian sudah nonton sampai habis terima kasih juga buat untuk subscribe dan support channelnya Dewi Oping semakin bertambah untuk menemukan informasi yang lebih baik lagi sampai disini aja video aku kali ini terima kasih Dewi Oping Undor TV see you